Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara kita untuk hari ini, kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, doa kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Irenius Elvis Nur Hasan. Untuk Pak Elvis, saya persilahkan. Aku tutup aja mana punya aku? Bapak Ibu, apa suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan webinar kita. Pada hari ini dengan berdoa. Doakan saya pimpin secara katolik. Silakan Bapak Ibu yang beragama lain menyesuaikan. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat penyertaanmu sepanjang istirahat malam kami. Sekarang pagi ini, di hari yang baru yang telah kau berikan kepada kami. Kami akan memulai kegiatan webinar bersama-sama. Unit SMP dan SMA. Berkatilah acara kami pada hari ini. Berkatilah terkhusus pembicara yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Putuslah Roh Kudusmu untuk menyertai kami semua agar webinar ini sungguh-sungguh dapat bermanfaat bagi kami, bagi kehidupan kami selanjutnya. Berkatilah kami ya Tuhan, jaga lindungi kami selalu, berikan kami kesehatan. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, terkhusus jauhkan kami dari virus COVID-19 yang masih melanda negara kami tercinta, Indonesia. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami sempurnakan dengan doa yang kau ajarkan kepada kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yohanes Bosko, doakanlah kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saya kembalikan kepada Bu Novi, eh Donva sama Butia ya. Kayaknya nama saya dengan Bu Novi sering tertukar ya Pak Elvis, antara I dan A. Oke, terima kasih Pak Elvis untuk doa pagi untuk memulai acara kita. Nah, saya ingin tanyakan dulu nih kabar Bapak-Ibu semua, pastinya dalam keadaan sehat ya Bapak-Ibu ya. Karena di saat keadaan seperti ini memang kita, kesehatan itu yang paling penting untuk saat ini ya. Sehingga kita bisa memulai aktivitas kita dengan lancar. Oke, untuk acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMPP Don Bosko 1, yaitu Pak Brimus. Olehkan itu, saya persilahkan. Oke, terima kasih Miss Nova dan Bu Tia yang telah memandu acara pada webinar pagi ini. Yang saya hormati Bapak Mekkel, Bapak Ibu orang tua siswa kelas SMP dan SMA, beserta Bapak Ibu guru yang hadir di dalam virtual meeting ini. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, bahwa pagi hari ini kita boleh bersama-sama dengan Pak Michael, disegarkan ingatan kita, disegarkan situasi kita dengan Seventh Habit. Saya meyakini bahwa sudah banyak Bapak Ibu yang mengenal Seventh Habit, karena memang Seventh Habit ini sudah populer mungkin sejak tahun 80-an kali ya, atau 90-an. Nah, sehingga saya meyakini Bapak Ibu banyak yang sudah mengenal dan bahkan mungkin mengembangkan diri dengan Seventh Habit tersebut. Bahkan kalau tidak salah, sekarang sudah mulai bertambah tidak lagi Seventh Habit, tapi mungkin Nine Habit dan lain sebagainya. Tapi, saya meyakini bahwa Bapak Mekkel bisa menyampaikan dan melihat Seventh Habit dari sudut-sudut pandang yang mungkin agak lain, sehingga saya yakin bahwa ini akan memperkaya kita semua, terutama bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita, pemotivasi anak-anak kita agar memiliki kebiasaan-kebiasaan positif. Kadang-kadang anak-anak kita kurang begitu sadar bahwa sebetulnya di dalam dirinya punya potensi-potensi yang luar biasa, yang memang perlu menjadi habit, perlu menjadi budaya atau kebiasaan. Nah, kita sebagai orang tua tentu punya tanggung jawab yang sama, untuk bagaimana anak-anak kita ini punya semangat, punya kesadaran untuk terus berjuang mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga dengan punya kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, maka saya meyakini punya masa depan yang luar biasa. Nah, karena waktu sangat dibatasi, yang pasti pada kesempatan pagi hari ini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Michael yang sudah meluangkan waktu. Saya yakin Pak Michael sangat sibuk, sehingga ini kesempatan yang luar biasa dan sekali lagi terima kasih banget bahwa di tengah-tengah kesibukan yang banyak tadi, masih punya waktu untuk Don Bosco 1 ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak-Ibu orang tua dan juga teman-teman Bapak-Ibu guru yang seharusnya mungkin punya acara lain, punya kesibukan lain, tetap berkenan untuk meluangkan waktu di dalam webinar webinar ini. Nah, semoga webinar ini bisa menjadi sarana kita untuk berdialog. Ya, nanti mungkin Pak Michael lebih banyak membuka kesempatan untuk tanya-jawab, sehingga barangkali kita bisa lebih membuka diri dan terbuka untuk banyak hal. Jadi sekali lagi, terima kasih dan selamat berwebinar. Semoga ada banyak hal yang bisa kita petik di dalam pertemuan yang singkat pada pagi hari ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan untuk membuka acara webinar yang, kalau tidak salah, hanya durasinya satu jam. Terus sekali lagi, saya yakin bukan masalah waktu yang paling utama, tapi bagaimana kita mengisi waktu itu sehingga menjadi sesuatu yang sangat berkualitas. Saya kira itu terima kasih. Saya kembalikan kepada Miss Nova dan Bu Tia. Baik, terima kasih Pak Pulus untuk kata sambutannya. Nah, Bapak Ibu, kita telah tiba pada inti acara. Kita akan langsung kepada narasumber kita. Untuk narasumber kita pada kali ini adalah Bapak Michael Yasmin. Beliau merupakan seorang praktisi dari lembaga komunitas selain Indonesia, lingkar inspirasi keluarga edukatif. Nah, jadi langsung saja ya Bapak Ibu, untuk Bapak Michael, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, selamat pagi semua ya, teman-teman semua, para orang tua, ya mami, papi, semua juga, teman-teman dari SMP, SMA, Don Bosco. Pak Primo, selamat pagi. Tadi Mbak Miss Nova, ya, ada Miss Tia tadi ya, dan teman-teman lainnya. Ini aku nggak bisa sembuh satu-satu nih ya, juga Miss Arum kali ya, Miss Arum yang sudah banyak berjasa untuk membuat acara ini mungkin ya, menjadi penghubung ya. Banyak WAW-an dengan diriku, juga dengan Miss Clara Niken, maminya Tristan, ya, yang juga membuat acara ini jadi mungkin ya. Ya, so, teman-teman pagi semua, ya, teman-teman semua, ini adalah mungkin ketiga kalinya ya, aku tampil di teman-teman semua di sini, ya, dari... Iya, di Don Bosco, satu kelapa gading ya, minggu lalu ya, minggu lalu sudah gilirannya SD, TK SD malah ya, TK SD. Nah, itu juga untung aku konfirmasi ya, aku mintanya ke audiensnya adalah orang tua murid, ya, mami, papi. Jadi, kalau aku bicara kepada adik-adik TK dan SD, aku juga bingung ya, teman-teman. Nah, jadi hari ini, ya, hari ini kita juga bertemu ya, teman-teman semua dengan para orang tua ya. Tapi, teman-teman, sebenarnya para anak-anaknya, para adik-adiknya silahkan ya. Nah, kemarin kalau SMP dan SMA, aku mengatakan bahwa ini kita boleh bareng-bareng semua ya, karena bulan lalu ya, satu atau dua bulan lalu, sudah sempat ketemu juga ya, dengan adik-adik semua di sini. Ya, malah kita bicara macam-macam ya, waktu itu ya, kita bicara tentang metaverse, kita bicara tentang blockchain, kita bicara macam-macam ya, waktu itu. Nah, sampai ke robot trading malah ya, kalau nggak salah ya. Dan ini membuktikan bahwa, ya, ini membuktikan bahwa adik-adik kita, ya, anak-anak kita, tercinta, ini keren-keren semua ya. Mami, papi semua ya di sini ya, anak-anak kita ini keren-keren semua. Ya, kitanya yang harus upgrade. Bener nggak ya? Jadi, kitanya yang harus upgrade. Jadi, seperti, ya, ini perumpamaan tapi jangan diambil hati ya, ini anggaplah kita itu seperti handphone ya, teman-teman ya, handphone. Handphone itu berapa bulan sekali, pastikan ada upgradenya terus. Nah, kita nih sebagai orang tua ya, mungkin handphonenya masih jaman Blackberry kali ya, atau bahkan jaman Nokia gitu ya. Nah, wajar ya, kita kadang nggak bisa menjalankan aplikasi-aplikasi paling modern, ya nggak? Aplikasi-aplikasi game-game yang paling modern ya, di handphonenya kita nih, handphonenya kita, di dirinya kita. Kita nggak mengerti gitu loh. Tapi, anak-anak kita itu adalah versi-versi handphone terbaru, ya, versi-versi operating systemnya yang terbaru, ya, Androidnya terbaru, iOSnya terbaru. Jadi, mereka bisa menjalankan apapun apps-apps yang paling baru, yang bisa di-download di, apa, di Google Play dan sebagainya itu ya, di semua marketplace apps ya, teman-teman. Nah, kitanya yang nggak bisa. So, bukannya kita yang harus men-downgrade anak-anak kita tercinta, ya, adik-adik kita, tapi kitanya yang berusaha mengejar ketertinggalan. Nah, itu yang aku selalu ingin tegaskan bahwa kita yang harus menyesuaikan. Zaman ini maju terus, sama seperti kita sendiri punya, misalnya teman-teman, bapak-ibu semua punya bisnis, punya karir, ya, apalagi zaman pandemi seperti ini, sudah dua tahun lebih, ya. Jadi, kita yang harus menyesuaikan, benar, ya, kita, ini kan era disrupsi, ya, disruption era, gitu, ya. Semuanya sudah dengan internet, semuanya sudah dengan online, sudah macam-macam, sudah jarang masuk kantor, kita. Nah, mau nggak mau kitanya yang harus berubah, karena apa, dunia juga berubah. Nah, demikian pula anak kita. Anak kita ternyata perubahannya jauh lebih cepat, jauh lebih bisa beradaptasi daripada kitanya sendiri. Nah, jadi kitanya yang harus catch up, ya, kita yang harus catch up. Nah, pagi ini aku membawakan Seventh Habits of Highly Effective People. Ini memang dari sebuah buku, Karangan Stephen Covey. Aku senang banget, ya, aku senang banget dengan buku ini. Dan aku selalu katakan bahwa, kalau kita, dalam sekali hidup kita, dalam sekali hidup kita, kita hanya bisa baca satu buku saja. Satu buku saja. Maka, buku itu, pertama-tama adalah Seventh Habits of Highly Effective People. Tidak perlu baca buku lain, sebenarnya, ya. Hanya buku ini saja. Kalau kita memang cuma punya kesempatan baca satu buku seumur. Mengapa? Karena di dalam Seventh Habits of Highly Effective People ini, kita berkenalan, ya, Mr. Stephen Covey ini memperkenalkan kita kepada prinsip-prinsip paling dasar terhadap, pertama, pengembangan kita, pengembangan manusia. Kedua, hubungan manusia. Ya, pertama, pengembangan manusia kita sendiri, kedua, hubungan manusia. Nah, ini prinsip-prinsip yang tidak lekang sepanjang zaman. Tadi, kita bicara bahwa dunia ini berkembang, pesat sekali. Ternyata, bukan hanya anak-anak, kita sendiri, orang tua juga harus berubah, gitu ya. Karena ya, dunia karir dan bisnis juga berubah. Nah, tapi ada yang tidak berubah, teman-teman. Di antara semua yang banyak berubah itu, ada yang tidak berubah. Contoh yang tidak berubah apa, teman-teman? Dari dulu sampai sekarang, yang namanya gaya gravitasi, itu masih ada, kan ya, teman-teman ya? Dari zaman purba sampai zaman sekarang. Dan nanti mungkin seribu, dua ribu, mungkin satu juta tahun yang lagi, gitu ya, selama bumi masih ada, maka gaya gravitasi masih akan ada, dong. Ya kan, benar ya, teman-teman. Karena itu adalah hukum alam. Nah, itu adalah sebuah prinsip. Satu. Kedua, misalnya apa? Hukum menabur dan menuai. Siapa yang ingin menuai, harus menabur dulu. Kita mau petik mangga, ya nanam pohon mangga, gitu ya. Pohonnya harus ada dulu, gitu ya. I don't know, nanti di masa depan tiba-tiba kita bisa makan buah mangga tanpa ada pohon mangganya, gitu ya. Nah, itu kaget juga kita sebenarnya, ya. Tapi, sampai saat ini, ya, itu adalah prinsip-prinsip yang tidak lekang oleh waktu. Jadi, itu adalah patokan kita sebenarnya. Dalam dunia yang berubah dengan cepat seperti ini, maka kita kan bingung pegangannya kemana. Nah, pegangannya kepada prinsip-prinsip yang tidak lekang oleh waktu. Ini yang diajarkan oleh Stephen Coffey di Seven Habits of Highly Effective People ini, teman-teman. So, mungkin banyak sudah, seperti tadi dikatakan oleh Papi Mus, banyak teman-teman di sini, ya, Mami Papi di sini, yang sudah pernah baca buku-buku, buku Seven Habits of Highly Effective People ini, mungkin juga termasuk seri-seri yang lainnya, ya. Seperti juga kata Papi tadi, selain Seven Habits of Highly Effective People, Mr. Stephen Coffey ini juga sudah mengeluarkan The Eight Habits, ya. Lalu, juga anak-anaknya juga mengeluarkan buku, ternyata, ya. The Speed of Trust, ya. Ada juga Seven Habits of Highly Effective Teens, ya. Ada Seven Habits of Highly Effective Family, ya. Dan banyak lagi, sebenarnya, ya. Nah, tapi ujung-ujungnya, Seven Habits of Highly Effective People ini adalah core. Nah, sesuai dengan judul hari ini, sebenarnya judul hari ini, kurang tepat, sebenarnya, Seven Habits of Highly Effective Students, ya. Harusnya, as student and parents, gitu, ya. Nah, jadi kita harus bareng, ya, teman-teman, ya. Studentnya sendiri efektif, sudah bisa. Kita sebagai orto juga harus efektif. Malah, pertama kali kita yang harus mulai. Mengapa? Ya, tentu karena kita yang punya kesadaran yang seharusnya lebih, tinggi, ya, daripada Maka. Terhaya kalau anak-anak kita yang dalam usia yang SMP atau SMA punya kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada kita orang tuanya, ya. Jadi orang tuanya nanti nggak dibutuhkan lagi, dong, gitu, ya. Ya, itu bagus juga. Cuman dalam hal lain ada ketimpangan juga. So, kita harus upgrade, ya, teman-teman. Dan kita bisa memulai upgrade-nya kita bukan dengan hanya ikut-ikutan kemajuan zaman. Kemajuan zaman itu boleh. Kita boleh belajar atau googling atau nonton YouTube yang menjelaskan tentang Starverse, Bitcoin, blockchain, anything like that, ya. NFC, ya. Apapun itu, ya. Tapi, apakah itu praktikal untuk kita? Belum tentu. Nah, yang kita inginkan adalah sebenarnya kita yang harmonis dengan kita. Dengan kasih kita, ya. Dengan family kita. Nah, ini yang sebenarnya kita inginkan. Nah, ternyata hubungan ini itu punya hukum-hukum yang tidak terbantahkan. Hukum-hukum yang tidak lekang terhadap waktu. Nah, inilah yang disebut Habits of Highly Effective People. Aku bahas dari judulnya buku ini saja, ya, teman-teman. Kita hari ini santai saja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ya, Mami Papi ada pertanyaan atau ingin sharing sesuatu, silakan langsung come up, nggak apa-apa, ya. Kita ini lagi ngobrol-ngobrol. Ini bukan apa, aku bukan dosen, ya, di sini, teman-teman, ya. Aku cuma sharing. Aku bukan lebih simpan. Taiwan Habits. Mengapa judulnya itu ada Habit? Habit itu kebiasaan. Maka teman-teman pernah ingat, ada ujaran seperti ini. Hati-hati dengan pikiranmu karena pikiran akan menjadi perkataan. Lalu, hati-hati dengan perkataanmu karena perkataan akan menjadi perbuatan. Hati-hati dengan perbuatanmu karena perbuatan akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan karena dengan kebiasaanmu itulah hidup kita ditentukan. Mau sukses atau mau gagal. Ini ya, teman-teman, ya. Jadi, pikiran menjadi perkataan, perkataan menjadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu menentukan jalan hidup kita. Ini adalah salah satu hukum yang tidak lekang dimakan waktu. Ini adalah hukum alamnya di pertumbuhan manusia. Pertumbuhan kepribadian manusia. Jadi, inilah yang menjadikan mengapa judulnya itu habit. Karena habit itu adalah penekanannya. Jadi, habit adalah apa, teman-teman? Habit itu adalah sebuah tindakan, sebuah aktivitas. tapi aktivitas yang tidak dilakukan hanya sekali saja. Kalau hanya sekali saja, itu bukan habit. Benar nggak, teman-teman? Aktivitas yang dilakukan terus-menerus, terus-menerus, sehingga menjadi otomatik. Sehingga menjadi otomatik, sehingga menjadi refleks. Nah, itulah baru kita sebut habit. Nah, bagaimana kita membuat habit kita? Change habit kita. Maka change our habit, maka change our future. Katanya kan seperti itu ya. Nah, itu yang menyebabkan itu muncul kata habit. Mengapa ini penting banget? Sebelum ini, teman-teman. Penting juga, tadi kita mengutip sebuah pepatah, hati-hati dengan pikiran, pikiran menjadi perkataan, perkataan menjadi perbuatan, dan seterusnya sampai dengan kebiasaan menentukan kehidupan kita. Betul. Semuanya dimulai dari pikiran. Benar nggak, teman-teman? Dimulai dari pikiran. Tapi, aku mau nambahin sedikit, teman-teman. Tidak semuanya dimulai dari pikiran. Memang semuanya dimulai dari pikiran kita. Tapi, siapa yang mempengaruhi pikiran kita? Siapa yang mempengaruhi pikiran kita? Nah, yang mempengaruhi pikiran kita, itu adalah orang-orang di sekitar kita. Buku-buku yang kita baca apapun yang kita percayai. Nah, jadi hati-hatilah memilih teman kita. Hati-hatilah membaca buku. Hati-hatilah browsing di internet. Gitu ya, teman-teman ya. Karena itu akan menjadi bibit-bibit yang tertanam di dalam pikiran kita. Benar nggak? Kalau kita salah baca, kalau kita salah bergaul dengan orang-orang atau lingkungan yang kurang-kurang sehat gitu ya, teman-teman ya, maka otomatiknya, ini juga berlaku untuk adik-adik terutama ya, otomatiknya, apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itu yang akan menjadi perkataan kita. Perkataan kita akan menjadi perbuatan dan seterusnya menjadi habit kita dan akan menjadi masa depan kita. So, hati-hatilah juga memilih lingkungan kita, memilih buku-buku yang kita baca. Hal kedua adalah efektif, teman-teman. Judul itu adalah Seven Habits of Highly Effective People. Nah, efektif, apa yang disebut dengan efektif? efektif itu adalah, arti kata efektif apa? Apa bedanya dengan efisien? Efisien adalah serba cepat, serba irit, benar ya, teman-teman ya, serba cepat, serba irit, serba apa ya, pokoknya aku mau mendapatkan yang sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran yang sesedikit-dikitnya, dengan pengorbanan yang sesedikit-dikitnya. Itu efisien ya, teman-teman ya, tapi itu bukan efektif. efektif adalah kalau diulang hasilnya sama. Itu pengertian dari kata efektif. Kalau diulang hasilnya selalu sama. Kalau diulang hasilnya selalu sama. Nah, karena kita Seven Habits of Highly Effective People ini berurusan dengan manusia, berurusan dengan manusia. Maka, berurusan dengan manusia kita enggak boleh esikian. Maksudnya seperti apa, teman-teman? Pernah enggak teman-teman punya kenalan atau teman lagi yang kalau mau apa-apa cepat-cepatan. Yang kalau enggak penting-penting enggak pernah komunikasi, enggak pernah WA, enggak pernah nelfon. Tiba-tiba ada pentingnya aja. Dan ada yang pentingnya itu penting buat dia. Mau minjem duit atau mau minjem barang atau mau minta tolong. Dia tiba-tiba, halo Mike, gini-gini-gini, eh, ya, 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 udah lama nih, eh, lo buru-buru nih. Eh, lo ada duit enggak segini? Pinjamin gue dong. Padahal udah dua tahun enggak ketemu-temu ya. Nah, ada enggak teman-teman seperti itu? That's efficient. Itu namanya efficient. Aku menghubungi teman-teman, mau enggak teman-teman punya teman seperti aku yang suka efisien aja, yang kalau penting aja aku hubungi teman-teman. Yang kalau mau apa-apa cepat-cepatan aja. Dia ajak ngobrol lamaan dikit, enggak mau. Aduh, aku buru-buru nih. Aku buru-buru nih. Udah deh, mana duitnya? Sini, sini, sini. Aku cepat nih. Aku penting banget nih. Ya, penting buat lu. Enggak penting buat gue. Gitu kan. Nah, tidak pernah bisa hubungan itu dengan manusia itu efisien. Kita harus efektif. Efektif itu apa? Kita harus ngobrol. namanya berkomunikasi secara empati. Kita memahami rasaan. Kita tahu. Kita memahami ingin mau tahu lebih jauh tentang ceritanya seperti apa. Itu perlu waktu enggak teman-teman? Perlu waktu ya. Jadi, pacaran pun seperti pacaran lah teman-teman ya. Seperti pacaran. Pacaran itu enaknya yang efektif apa yang efisien. Maunya pacarannya efisien atau efektif? Ketemu, langsung di ketemu di cafe atau apa gitu. Oh, gini-gini. Ya, gini-gini. Oh, kamu sukanya ini. Yuk, besok kita kawin yuk. Yuk, besok kita married yuk. Mau enggak teman-teman? Itu kan efisien ya. Jadi, enggak usah ngabisin waktu banyak-banyak kenalan gitu ya. Enggak usah ngabisin duit banyak-banyak untuk pacaran ya. Daripada ngabisin waktu banyak-banyak buat pacaran, cepet-cepetan aja gitu ya. Mau enggak teman-teman? Enggak bisa, toh. Jadi, hubungan dengan manusia itu bukan efisien. Tapi harus efisien. Kita harus tahu caranya mendengar dengan baik. Dengan pati dan sebagainya. Dan itu semua butuh waktu. Nah, apapun yang diajarkan di Seven Habits of Highly Effective People ini, teman-teman, itu sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Bahkan terutama sebenarnya kita harus terapkan di dalam lingkungan orang-orang yang terdekat kita. Benar enggak? Kita jangan mikirnya menerapkan ke orang-orang yang jauh dari kita. Yang mungkin yang tadi setahun, dua tahun sekali. Yang enggak ketemu kapan, segala macam. Enggak perlu. Bukan enggak perlu juga sih. Tapi itu bukan prioritas utama. Prioritas utama justru yang kita ketemu setiap hari lah. Yang kita dekat setiap hari. Yang setiap hari kita ketemu. Yaitu, mau enggak mau, ya yang terdekat kita siapa, teman-teman? Kalau bukan keluarga kita, anak kita, family kita, pasangan kita, rekan kerja kita, rekan kerja yang benar-benar dekat, dan rekan bisnis, siapapun itu. Yang lingkaran ring satu kita lah, teman-teman. Nah, ring satu kita inilah tempat kita yang terutama menerapkan seven habits of highly effective people ini. Karena apa? Kita berinvestasi. seven habits of highly effective people ini kita berinvestasi. Berinvestasi waktu, berinvestasi emosi, emosi ya. Kita membangun hubungan yang emotional bonding ya, teman-teman ya. Nah, ini kan kita berinvestasi, teman-teman. Kalau kita berinvestasi tentu kepada orang-orang yang kita benar-benar percaya kan, teman-teman ya, yang benar-benar dekat kepada kita. Bukan kita berinvestasi kepada orang lain yang tidak relevan kepada kita. Sementara yang di dekat kita, kita apa? Ini ya, teman-teman ya. Ini kita baru bahas judulnya doang loh ya. Kita belum buka bukunya, teman-teman ya. Kita baru bahas judulnya doang. Nah, inilah seven habits of highly effective people. Sampai sini ada yang ingin di-sharingkan, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ring sebel ya, bagi teman-teman yang sudah pernah baca buku ini ya, seri buku ini ya. Jadi ini mengingatkan kembali ya. Nah, seven habits of highly effective people. Aku loncat-loncat sedikit ya, karena kita tidak mungkin membahas ini secara komplit ya, dalam satu atau bahkan dua jam pagi ini ya, teman-teman ya. Nggak mungkin, teman-teman. Jadi, kita loncat-loncat sedikit ya. Kita ambil yang ya, urgent-urgent aja mungkin ya. Pertama, ini, 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 yang di layarku di belakang ini, ini adalah seri-serinya, seri-serinya dari buku-buku Stephen Covey ini ya. Jadi, ini banyak banget ya. Jadi, ini bukan hanya dia yang ngarang, bukan hanya Stephen Covey-nya, tetapi anak-anaknya juga ya. Stephen M. R. Covey itu adalah anaknya Stephen Covey ya, teman-teman ya. Sin Covey, yang membuat Seven Habits of Ahli Effective Teen, ini juga anaknya Stephen Covey ya, teman-teman ya. Jadi, ini satu keluarga penulis semua ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah buku-buku yang juga jadi pedoman, bukan hanya di kalangan personal, tapi ini di dunia bisnis ya, teman-teman ya. Sering banget ya, dan ini mahal ya, mahal-mahal ya. ini training-training dari Seven Habits of Highly Effective People, teman-teman googling aja ya. Ini mahal banget ya, diktat-diktatnya pun tebel-tebel banget ya. Nah, itu gede-gede banget. Itu ya. Nah, oke. So, kita re-repelle sedikit, kita kita mengingat kembali. Seven Habits of Highly Effective, tujuh kebiasaan, tujuh kebiasaan manusia yang efektif. Apa saja kebiasaan itu? Kebiasaan, tujuh kebiasaan itu apa saja? Teman-teman, ada yang mau ikutan? Yuk, diskusi. Kalau ada yang mau ikutan, sambil kita mengingat-ingat kembali bagi teman-teman yang pernah baca. Oke, kita ingat-ingat ya, teman-teman ya. Habit pertama, habit pertama itu adalah be proactive. Jadilah proaktif. Nah, kita akan bahas proaktif itu apa ya, teman-teman. Be proactive. Yang kedua adalah begin with the end in mind. Mulailah dari akhir di dalam pikiran. Itu habit kedua. Habit ketiga apa, teman-teman? Food. First thing first. Food first thing first. Yaitu dahulukan yang utama. Nah, habit satu, dua, dan tiga itu adalah menyangkut diri kita sendiri, teman-teman. Habit satu, dua, tiga. Habit satu yaitu be proactive. Bukan hanya proaktif ya, teman-teman ya. Semua habit ini, kalau teman-teman nanti lihat, perhatikan, tujuh kebiasaan ini semuanya ditulis dalam bahasa, eh, dalam kata kerja. Dalam kata kerja. Dalam verb. Bukan noun, bukan kata keterangan, dan adjective, atau apapun. Ini ditulis dalam kata verb. Verb itu kata kerja. Jadi, nomor satu, habit pertama adalah be proactive. Jadilah. Jadilah. Habit kedua adalah mulai dari akhir di dalam pikiran. Begin with the end in mind. Kira adalah put first thing first. Dahulukan yang utama. Habit satu, dua, tiga ini yang disebut oleh Stephen Covey sebagai kemenangan pribadi. Apa itu kemenangan pribadi? Itu private victory namanya ya. Kemenangan pribadi adalah kita menang terhadap diri sendiri. Menang terhadap diri sendiri. Ini keren banget teman-teman ya. Habit satu, dua, dan tiga ini tentang kitanya. Tentang diri sendiri. Orang lain belum terlibat. Kitanya. Baru habit empat, lima, dan enam ini tentang kita dan orang lain. Jadi, Stephen Covey membedakan antara habit satu, dua, dan tiga dengan empat, lima, dan enam. Empat, lima, dan enam itu adalah kemenangan publik. Public victory. Public victory itu artinya bukan menang terhadap publik. Bukan. Tapi menang bersama. Menang bersama orang lain. Tadi menang terhadap diri sendiri. Empat, lima, enam adalah menang bersama orang lain. Menang bersama orang lain itu seperti apa? Pertama, yang nomor empat ya. artinya habit nomor empat itu adalah think win-win. Think win-win. Berpikir menang-menang. Baru mikir loh. Berpikir menang-menang. Think. Jadi, ini semuanya dalam lingkup win-win. Kan? Aku yang penting menang, orang lain kalah gak apa-apa. Nah, itu yang efisien, teman-teman. Itu yang hubungan tadi efisien. Aku, yang penting yang penting agendaku, maksudku tercapai, orang lain ya terserah. Pokoknya aku berhasil minjem duit atau meminta tolong. Orang lain ya terserah. Pokoknya orang lain harus mensupport aku. Nah, itu namanya win-lose. Itu atau lose-win. Atau lose-win itu adalah ya gak apa-apa lah gue ngalah terus. Yang penting selamat. Gue ngalah terus. Gue gak diapa-apain. Yang penting selamat. Damai. Nah, itu adalah lose-win. Win-win. Kira menang-menang. Nanti kita lihat seperti apa sih sebenarnya. Habit kelima apa? Nah, ini habit kelima ini nanti kita akan bahas cukup ekstra ya. Mungkin kita akan bahas habit satu dan habit lima. Karena ini keren banget sebenarnya ya teman-teman. Habit lima itu adalah success to understand than to be understood. Success to understand than to be understood ya. kalau diterjemahkan Indonesia itu kira-kira apa ya. Mencoba memahami. Mahami dulu dan lalu dipahami. Coba memahami dahulu lalu dipahami. Kita lihat nanti seperti apa. Baru habit ke enam adalah synergize. Synergize itu membuat atau menghasilkan sinergi. Sinergi itu definisinya apa teman-teman? Sinergi itu definisinya adalah satu ditambah satu lebih dari tiga. Tiga atau lebih. Satu ditambah satu hasilnya tiga atau lebih. Kita taunya kan satu tambah satu jadi dua kan teman-teman ya. Stephen Covey itu berkata seperti ini. Bahwa kalau aku bisa menghasilkan satu, kalau aku bisa menghasilkan satu, maka Anda bisa menghasilkan satu, maka gabungan kita berdua. Jangan cuma menghasilkan dua. Kalau cuma menghasilkan dua, kita sendiri-sendiri aja. Kita gak perlu berkolaborasi. Bener ya teman-teman ya. Kamu hasilin satu, aku hasilin satu. Yaudah, kalau kita berdua sama-sama cuma menghasilin dua atau bahkan malah kurang satu setengah. Ngapain kita berkolaborasi? Pada saat kita berkolaborasi, kita harus bisa menghasilkan yang lebih daripada kita bisa menghasilkan sendiri-sendiri. Itu yang diikut energi. Habit ketujuh teman-teman, habit ketujuh ini di luar habit satu sampai enam. Habit ketujuh ini ini yang keren teman-teman ya. Jadi habit ketujuh ini intinya adalah sharpen the soul. Yaitu mengasah gergaji. Artinya apa teman-teman? Kristen Kofi yang menciptakan seven habits of highly effective soul ini berkata bahwa dianya sendiri si penciptanya seven habits ini pun belum bisa melakukan teori yang dia ciptakan yang dia temukan sendiri dengan sempurna. Tidak bisa teman-teman. Karena ini adalah pelajaran ini adalah latihan. Jadi tidak bisa teman-teman. Kita ini misalnya baca satu buku sendiri langsung dalam waktu satu minggu misalnya atau satu bulan misalnya atau bahkan satu hari kita selesai baca semua lalu kita menganggap kita sudah ngerti dan yaudah selesai aku berhasil melakukan seven habits of highly effective dan keberhasilannya ini adalah sesuai dengan progres tidak bisa langsung teman-teman ya aku pun masih dalam tahap belajar juga bahkan karena Steven Kofi juga masih dalam tahap belajar apalagi kita latihan latihan terus-terus nanti kita lihat bagaimana kita harus latihnya ini yang bagi Cepen karena jarang itu pengembangan diri penulisnya itu sangat kabel dan sangat membuli dan benar-benar mengatakan yang benar-benar inilah kerennya mengatakan hanya follow me follow me bukan tidak ada yang harus di follow itu bener-bener ya teman-teman ya di dalam seven habits of highly effective ini tidak ada yang harus di follow tapi ada yang banyak sekali yang harus yang harus lakukan ya itu ya teman-teman kita lihat beberapa contoh ya kita lihat contoh nah ini gambaran teman-teman bisa google benarnya ya banyak banget ini seven habits paling efek diagramnya ya teman-teman akan melihat bahwa yang bagian tadi ya jadi 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 itu so akalnya lain oke so kita bahas pertama adalah tentang elektrik ya kat art 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 ط bapak michael sepertinya suaranya agak tersendal-sendal ya suaranya agak tersendal-sendal ya oke halo oh ini udah bagus sudah pak Oh, sudah? Oke. Oke, Pak. Oke. Nah, aku ulangi. Ini kita mencoba memahami be proactive. Untuk memahami apa maksudnya proactive, kita coba memahami yang bukan proactive. Yang bukan proactive itu apa? Itu adalah reactive. Nah, reactive itu seperti apa? Gampang. Kalau kita ditabok nih, aku tanya teman-teman di sini ya. Aku tanya adik-adik di sini, teman-teman di sini semua. Kalau kita ditabok, kita ngapain? Kalau kita ditonjok, kita ngapain? Ayo, jujur. Nambok balik ya, nendang balik. Bahkan harus lebih kuat gitu ya. Ditabok pakai tangan, kita ambil kursi, kita lempar gitu ya. Kita belum tentu, kita tanya-tanya dulu gitu ya. Nah, itu yang namanya reactive, teman-teman. Nah, jadi apapun yang datang kepada kita, apapun yang datang kepada kita, tabokan, umpatan, orang marah-marah sama kita gitu ya. Senggol, bacok, senggol, bacok gitu ya. Itu adalah stimulus. Lalu, stimulus itu menghasilkan respons. Benar ya? Kita merespons. Orang marah sama kita, itu stimulus. Orang, apa, tadi, nabuk kita, atau pukul kita, atau pencaki kita, atau simis, atau apapun lah gitu ya. Menyenggol kita, atau apa, itu stimulus. Dari stimulus itu, kita menghasilkan respons. Nah, antara stimulus dan respons, itu ada jarak. Antara stimulus dan respons, itu ada jarak. Jarak inilah yang namanya, semakin besar jaraknya antara situs dan respons, itu semakin besar secara proaktifitas kita. Jadi, pada saat kita kena sebuah stimulus, plok gitu ya, ditapuk gitu. Atau apalah, dimaki orang ya, dimarahin gitu. Oh, ada siapa yang masih kita gitu. Kita lagi ngantri, bagus-bagus gitu ya. Kok ada orang marah-marah gitu kan. Yang kita lakukan apa? Nah, yang membedakan orang reaktif adalah bagaimana menghasilkan ke atas. Nah, ada empat hal yang kita membedakan orang yang reaktif dan proaktif. Ada jarak ya, yang tadinya, yang tadi ada jarak antara situs dan trans. Nah, di dalam jarak itu, di dalam jarak itu, kita bisa memilih. Teman-teman, kita bisa memilih. Jadi, di penting, di setelahnya soalnya data loh. Teman-teman tahu mungkin ya, itu bukan pemulis, bukan hanya pemulis ya. Tiga, selidius. Di antara dan kebebasan ini sebagai manusia, manusia yang berbeda dari dari kegifaan yang lain. permisi pak. Suaranya putus lagi ya. Halo. Halo, sudah cukup? Sudah pak. Sudah ya. Wah, ini dari tadi kenapa ya? Ada empat karunia utama manusia yang membedakan dari makhluk yang lain. Pertama adalah kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Simpelnya satu. manusia sadar bahwa dia manusia. Siapa teman-teman di sini yang enggak ngerti kalau kita manusia? Eh, bentar. Kucing enggak tahu kalau dia kucing loh. Ya. Ada. Coba tanya sama kucing. Kucing itu tahu enggak kalau dia kucing? Belum tahu. Belum tahu loh ya. Dia taunya dia bisa ngeong. Dia taunya kita manusianya gitu ya. Kita tuannya gitu ya. Kita tahu. Kita manusia tahu bahwa kita manusia. Dan kita tahu. Dan kita sadar. Saat ini sedang kita lagi ngapain? Kita sadar saat kita sedang berpikir. Kita proses berpikir. Kita sadar. Oh, aku sedang live nih. Sedang webinar. Aku mendengarkan kata-kata. Mendengarkan suara. Suara masuk ke telinga yang tadi agak keresek-keresek. Makanya aku bisa kasih tahu. Membuka mikrofon. Nah, itu juga bagian dari proaktif sebenarnya ya. Pilihkan. Ini ya teman-teman. Itu adalah karunia pertama. Karunia kedua. Stephen Covey berkata itu adalah imajinasi. Manusia bisa punya imajinasi. Bisa melakukan imajinasi. Misalnya. Yang pada saat anak kita di tepi. Di tepi apa ya? Di tepi. Di lalkon atau apa. Atau di tepi tangga gitu ya. Anak kecil gitu ya. Di bawah lima tahun. Anak kita misalnya. Kita langsung berimajinasi. Kan teman-teman ya. Kita langsung berimajinasi apa? Jangan-jangan jatuh. Awas jatuh. Awas jatuh nih. Maka kita langsung teriak. Eh, jangan. Jangan di tangga. Jangan di tepi tangga. Nanti jatuh. Gitu kan. Kita langsung berimajinasi kalau jatuh. Kucing enggak loh. Anaknya ya. Pernah enggak teman-teman liatin anak kucing ya. Sebelum jatuh gitu ya. Mak kucingnya gitu ya. Geser-geser dulu supaya jangan jatuh. Enggak pernah loh teman-teman ya. Jatuh. Nanti setelah jatuh. Nangis gitu ya. Baru diambil gitu kan. Tapi kan enggak pernah dilarang loh ya. Anak kucing enggak pernah dilarang-larang. Nah, itu ya. Itu ya teman-teman tuh ya. Adik-adik ya. Jadi kalau dilarang sama mama-papa itu artinya mama-papa ini loh ya. Jadi jangan salahkan ya. Jangan salahkan mama-papamu ya. Jadi ini ya. Kita sudah berimajinasi. Jangan bergaul sama dia. Jangan begini. Jangan begitu. Dia ini nanti. Dia ini perokok. Nanti anakku jadi ikutan perokok gitu. Nah, itu kan juga imajinasi. Yang belum terjadi, kita bisa bayangkan. Let's imagine it. Lalu hal ketiga apa? Suara hati. Manusia punya karunia suara hati. Sebenarnya manusia tahu mana yang baik, mana yang tidak. Sebenarnya manusia tahu mana yang berdoa. Mana perbuatan yang dosa, mana yang tidak. Benar enggak teman-teman ya? Cuma kita kan suka mengenyampingkan suara hatinya kan. Mendinai suara hatinya. Suara hati itu tahu sebenarnya mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, ciptaan yang lain tidak punya karunia itu. Nah, ada satu lagi nih karunia lagi yang dipunyai manusia. Karunia utama yang dipunyai manusia. Tapi ini juga blessing in disguise atau apa ya? Disguis in blessing ya. Yaitu kendak bebas. Manusia punya kendak bebas. Nah, gini. Kucing kalau lapar dia makan, teman-teman. Benar enggak? Kucing kalau lapar dia makan. Kalau manusia biarpun lapar dia boleh enggak makan. Benar enggak? Boleh memilih enggak makan. Betul? Makanya ada puasa gitu ya. Coba lihat kucing bisa puasa enggak? Kecuali dia sakit gitu ya. Kucingnya ya. Kucing enggak pernah puasa teman-teman. Puasa dengan sadar gitu ya. Aku puasa lihatin kucingnya meditasi gitu. Wah, itu keren loh. Itu kita yang belajar sama kucing-kucingnya sudah mengalami pencerahan artinya ya. Kita yang bingung. Nah, kita itu selain manusia enggak punya, teman-teman ya. Selain manusia. Jadi, Pak Karunia terbesar ini yang membuat kita bisa. Kita balik ke sini ya, teman-teman. Dengan Pak Karunia ini manusia bisa memilih. Memilih apa, teman-teman? Memilih respons. Memilih respons. Sehingga respons yang dilakukan, respons yang dilakukan, kita bisa, nih kuncinya, kita bisa bertanggung jawab. Jadi, pada saat aku nih, misalnya, aku dipukul oleh teman-teman. Kok ditabok gitu ya? Tadi ya, ditonjok gitu ya. Maka aku tonjok balik. Eh, aku tonjok balik. Misalnya si siapa nih? Misalnya si kumbang deh ya, si kumbang. Si kumbang nonjok aku, teman-teman. Aku tonjok balik si kumbangnya. Wajar enggak, teman-teman? Katanya wajar ya. Katanya wajar. Biasanya wajar. Eh, ternyata si kumbangnya ke jengkang. Karena aku tonjok balik itu ke jengkang. Lalu, jatuh. Ya, mungkin itu ada di balkon gitu ya. Langsung jatuh ke bawah. Mati dong. Tewas dong dia. Jatuh ke bawah gitu ya. Dari atas gitu ya. Nah, aku dituduh membunuh enggak, teman-teman? Aku salah enggak, teman-teman? Aku salah enggak? Biasanya kita bilang, kita enggak bersalah. Karena aku hanya membalas. Benar enggak? Aku hanya membalas. Dan akibat yang aku lakukan itu bukan tanggung jawabku. Karena apa? Aku hanya membalas kok. Gue balas dia. Dia yang tonjok duluan, gue balas dia. Ya, gue enggak tanggung jawab. Gue mana bisa tanggung jawab? Gitu ya. Ya, teman-teman. Di sinilah Stephen Coffey mengajak kita untuk membuat perbedaan. Untuk melakukan kemenangan pribadi. Untuk memulai kemenangan. Bahwa segala yang keluar dari kita, segala yang keluar dari kita, itu adalah tanggung jawab kita. Segala perkataan yang keluar dari kita, segala tindakan yang dilakukan oleh tangan kita, kaki kita, dan semuanya. Setelah tanggung jawab kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan. Maka kita harus mengeksesai, kita harus melatih kadar proaktifitas kita. Jadi pada saat kita mendapat sebuah stimulus, ditonjok, kita bisa melakukan apa teman-teman? Kita bisa melakukan berhenti. Kita bisa pause. Pause. Setelah itu baru kita mikir. Mikirnya berdasarkan apa teman-teman? Ya tadi, berdasarkan sadaran diri, imajinasi, suara hati, dan kehendak bebas. Baru kita putuskan respons kita seperti apa. Tindakan kita seperti apa. Nah, ini sangat-sangat bisa kita terapkan teman-teman di dalam keluarga kita dan anak kita. Dan kepada adik-adik yang pagi ini juga mendengarkan ya, teman-teman. Ini juga kita bisa terapkan sendiri terhadap mama papa kita ya, mami papi kita. Ya, mami papi kita marah-marah gitu ya. Wow, ini pernah gak mami papi marah-marah, mencak-mencak, teriak-teriak gitu ya. Mungkin pernah ya, mungkin pernah gitu ya. Nah, kalau pernah, biasanya tindakan kita apa? Kalau mau bales takut gitu kan. Nah, tapi ngapain gitu ya, jadinya nangis atau apa gitu. Nah, itu adalah respons yang reaktif. Respons yang reaktif. Tadi Diner disuruh masuk ayah, adek. Halo. Saya Sandra. Nah, kita bisa, mungkin kita bisa punya alternatif lain. Ya, itu apa? Kita tenang duduk dulu. Mama papa, mama lagi marah, papa lagi marah. Ya, udah. Kita duduk dulu, diem dulu. Kita gak usah nangis. Kita, ya kalau mau sedih-sedih, gak apa-apa. Tapi gak usah harus nangis, segala macam. Halo, sudah. Kan gak mungkin selamanya mama papa marah ya. Nah, mungkin ditunggu 10 menit, ditunggu 15 menit atau setengah jam sudah agak meredah. Kita bisa kasih pelukan. Kita bisa bawain air. Atau apa ya. Lalu, Nah, papa lagi mikir apa. Nanti kok marah. Itu ya, teman-teman. Itu salah satu alternatif. Ya, teman-teman. Yang alternatif lain banyak banget. Kita bisa, nanti kita lihat nih. Aku nanti loncat ke habit kelima. Ya, teman-teman. Tapi ini habit pertama. Habit pertama ini adalah awal segalanya. Ya, adik-adik juga ya. Jadi, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa kita ini korban keadaan. Kita gak bisa lagi mengatakan bahwa kita ini ya korban keadaan, korban apapun ya. Korban pandemi. Korban apa, korban apa, korban apa. Aku gak bisa melakukan apa-apa. Pasti gak bisa ngapa-ngapain. Coba kita mulai menghindari atau meninggalkan reaktifnya. Kita coba ke proaktifnya. Kita pikirkan. Kita eksersis, eksekusi padaran diri, imajinasi, suara hati, dan kandang bebasnya untuk memilih respons yang lain dari biasanya. Kita sesimpel itu, teman-teman. Kalau kita ditabok, kita bales nabok. Nah, kita coba pilih alternatif lain apa. Kalau anak kita nangis, kita jadi marah. Anak kita nangis, kita jadi marah nih misalnya ya. Misalnya, kita masih... Misalnya, anak kita nangis, kita lagi capek-capek kan misalnya. Kita marah. Kita jadi gerisang. Nah, kita sadari dulu. Kita sadari dulu bahwa, oh ya, ternyata aku marah saat anak. Oh, selain aku marah, aku bisa apalagi. Oke. Kita bisa, kita bisa listing gitu ya. Aku gak bisa melistingkan itu teman-teman. Tentunya ya karena setiap orang berbeda-beda. Oke. Nah, sama seperti adik-adik juga yang mungkin ikut mendengarkan ini. Mister and Mrs. Miss di sekolah marah-marah misalnya ya. Ada dong ya. Guru-guru juga boleh marah dong ya. Nah, tapi bukan berarti jadi males belajar atau apa ya. Oh, kalau kayak gitu gimana dong? Kalau yang mengajarin matematik nih, mister atau siapa, kalau yang marah-marah, aku gak mau ah PR matematiknya. Aku ngajain lah. Atau dola, apalah, segala macam. Oke, sadari dulu bahwa, bahwa adik-adiknya reaktif seperti itu. Lalu, coba, coba, ikau. Kita akan cerita enggak? Kita akan cerita enggak? Nah, kalau memang nih, aku cerita nih ya, teman-teman ya, adik-adik ya. Juga waktu ke-ah, ada aja buah-baru ya. Teman-teman ya, ada aja buah-baru ya. Baik banget, ada buah-baru ya. Nah, kita lakukan apa? Kalau sampai yang tersebut, lah, kita lapor. Nah, kita lapor. Kita lapor. Kita lapor. Kalau ini Pak Primos kan? Nah, kita bisa lapor. Kita bisa lapor. Yang lain juga bahwa, misis atau misis ini, misis ini, kayaknya sudah agak terkepaluan. Misalnya ya, misalnya loh. Misalnya. Kebaliknya loh, kebaliknya. Kebaliknya, adik-adik terdiri, kita harus mau koreksi. Saat ...nya ... ... Maaf, microphone-nya lagi Pak. Kutus-kutus lagi. Aduh. Microphone sudah matam. Sudah? Sudah bagus? Sudah bagus lagi? Halo, tes-tes. Satu, dua, tiga. Sudah? Iya, sudah. Oke. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Kira-kira. Nah, aku sebelum kita buka tanya-jawab, aku lanjutkan ke habit lima aja ya, teman-teman. Habit lima. Ini panjang sekali, nanti suatu saat mungkin kita bisa bahas satu ke satu. Tapi maybe itu nanti ya. Nah, habit lima itu seperti ini. Habit lima adalah seek first to understand and to be understood. Seek first to understand. Memahami dahulu, lalu dipahami. Memahami dahulu, lalu dipahami. Mengapa ini penting? Nah, Stephen Covey membuat penegasan yang bagus di habit lima ini. Karena orang biasanya hanya mencoba memahami saja. Kalau mencoba memahami itu banyak loh orang yang besar. Yang namanya orang baik hati, mencoba memahami. Tapi ternyata dia lupa. Dia harus coba dipahami. Dia juga harus mengemukakan apa yang menjadi keinginan dia juga. Benar ya, teman-teman. Bukan hanya memenuhi keinginan orang lain. Itu kesak. Itu artinya lose win. Aku lose, orang lain win. Nah, itu bukan win-win. Nah, ini ada cerita. Aku menggambarkan ini dengan singkat. Aku pakai cerita saja. Nah, ceritanya seperti ini. Dulu itu di suku-suku Indian. Suku-suku Indian semua di Amerika. Apache atau apa gitu-gitu ya. Teman-teman ya. Suku-suku Indian di Amerika itu. Banyak banget kan tribe-tribenya gitu ya. Saling berselisih biasanya ya. Biasanya punya saling berselisih. Ada ribut-ribut lah. Nah, kalau ribut-ribut ini terjadi ribut-ribut misalnya antar anggota sukunya masing-masing. Kita itu memperebutkan binatang buruan atau lahan atau apapun lah ya. Atau pasangan. Jangan-jangan bisa juga ya. Antar satu kampung sama kampung yang lain gitu ya. Kita patahkan satu kampung yang lain. Maka, kepala sukunya ini, kepala sukunya ini bertemu. Nah, kepala sukunya ini bertemu. Kita akan oleh kampungnya, 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 masing-masing begini ya. Nah, kepala kampungnya ini ketemu. Ketemunya kenapain ya? Nah, caranya diskusi itu gimana teman-teman? Nah, ini yang keren. Jadi, cara diskusi, caranya adalah mereka gantian memegang sebuah tongkat. Nah, tongkat itu adalah di Indian Topic Tricks. Ya. Ini sebagai Indian Topic Tricks. Ya, digugol maksudnya. Digugol aja Indian Topic Tricks. Ini kira-kira seperti ini, betul. Intinya apa? Ada satu yang pegang. Nah, yang satu-sebut. Yang ini, yang ketakkan. A. A, ketakkan, ketakkan. Ini loh, kejadiannya seperti ini. Nah. Mohon maaf, Pak. Suaranya hilang lagi. Tes, tes, tes. Ada, sudah. Jadi, kepala suku A ini yang memegang tongkatnya pertama kali, dia akan menceritakan tentang kejadiannya seperti apa. ABC-ABC menurut pandangan dia, pasti ya. Menurut pandangan sukunya. Dan apa yang dituntut. Misalnya, apa yang dituntut. Misalnya dituntut, oh binatang buruannya harus dikembalikan. A, atau harus dibagi dua, atau apa. Tahu deh, apapun itu ya. Nah, lalu, setelah dia selesai bicara, tongkat bicaranya ini, tongkat bicaranya ini diserahkan kepada kepala suku B. Nah, apa yang dilakukan kepala suku B saat menerima tongkat itu? Kepala suku B bukan menceritakan tentang argumentasinya dia. Bukan. Ini bukan seperti sidang di court gitu ya. Bukan. Nah, yang dilakukan kepala suku B pertama kali adalah menceritakan dulu versi dari kepala suku A tadi, ceritanya dalam versi dia. Sampai kapan? Sampai disetujui oleh kepala suku A. Jadi, dia harus ceritakan dulu. Oh, jadi kamu, kamu menurut kamu seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Menurut kamu, ini kamu berhak untuk mengambil separoh dari ini. Karena ini, 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 ini. Benar nggak? Iya. Sampai kepala suku A-nya bilang iya. Barulah dia gantian ngomong. Kepala suku B-nya ngomong. Dan kepala suku B-nya dengan versi mereka. Versi mereka argumentasinya seperti apa? Nah, itu diganti-ganti terus. Sampai tercapai sebuah kesepakatan. Nah, ini yang pentingnya. Tadi dalam sebuah kesepakatan. Kita hanya ngomong. Lalu setelah itu, sebelah sana, kita ngomongnya apa? Tentang iya. Pada saat orang lain ngomong tentang iya. Lalu kita menjawab juga, itu tentang kita lagi. Dari sisi kita lagi. Benar nggak? Kita nggak melihat dari sisi... ... ... ... ... ... Pak, saya bermasalah lagi, Pak. Yes. Testing. Oke, Pak. Oke, sebentar. Kayaknya pegang saja. Oke, nah, jadi ini ya, teman-teman. Jadi, kita mencoba memahami dari sudut pandang orang lain. Jadi, kita coba menceritakan apa yang dimaksud oleh orang lain dengan bahasa kita. Dengan bahasa kita. Ingat, kita nggak harus setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Tapi, kita paham sudut pandangnya dia. Ini yang kalau banyak peribahasa ya, kita memakai sepatunya mereka gitu ya, sepatu orang lain gitu ya. Tapi, ini contoh yang bagus banget ya, di Indian Talking Stick ini. Jadi, kita ini sering ngomong keinginan kita sendiri. Cara pikir kita, cara kita menganalisa ya, imajinasi kita ya. Tapi, kita memahami cara pikir orang lain yang ternyata mungkin benar juga gitu ya. Nah, kalau kita bisa ketemu di tengah, maka itu sangat-sangat oke. Sangat-sangat oke menyelesaikan banyak hal. Menyelesaikan segala macam ketidaksambungan ya. Nggak nyambung itu tuh bisa diselesaikan. Lu ngomong ini, gue ngomong ini. Lu ngomong ini, gue ngomong ini. Nggak bisa. Nah, ini yang kita bisa latih sebenarnya. Sama, ini bukan hanya antara kita dengan anak kita. Atau adik-adik dengan mami-papi. Tapi juga antar adik-adik dengan mister and miss di sini ya. Sebenarnya guru-guru. Guru-guru juga dengan anak-anak. Orang tua juga dengan guru-guru ya teman-teman ya. Jadi, ini kan semuanya bisa saling kita terapkan sebenarnya. Cara seperti ini. Oh, ada orang tua yang mungkin misalnya di sini ada teman-teman orang tua yang mungkin ada satu dua hal yang cara pengajarannya yang kurang masuk. Misalnya ya, misalnya nih misalnya. Nah, kita bisa diskusikan mengapa seperti itu. Atau teman-teman guru, misalnya. Misalnya, ini kayaknya dengan cara online seperti ini agak repot ya. Harus tatap muka juga deh misalnya. Nah, tapi ada orang tua yang tatap muka takut gitu kan misalnya. Nah, apa yang bisa kita diskusikan? Apa dari sudut pandangnya masing-masing seperti apa? Coba saling ceritakan, saling ceritakan pendapat orang lain. Kita ceritakan pendapat orang lain. Dalam versinya mereka, kita yang ceritakan. Tapi dalam versinya mereka, tanpa kita harus setuju. Tanpa kita harus setuju. Nah, itulah yang disebut mendengar dengan empati. Mendengar dengan empati itu memahami apa yang diomongkan oleh orang lain, yang dicurhatkan oleh orang lain, tanpa harus setuju. Misal, contoh drastisnya adalah adat teman kita atau siapapun yang katanya mau bunuh diri. Misalnya, ini contoh drastis nih ya. Ada yang mau bunuh diri. Nah, kita dengarkan kenapa mau bunuh diri. Oh, begini. Apa ininya. Kita harus, oh menurut kamu, oh iya. Karena dunia ini bagi kamu udah gak ada harapan lagi. Kamu berusaha mati-matian, tidak ada yang menghargai. Oh, begini. Oh, begini. Ya, yes. Kita bisa memahami. Kita bisa memahami cerita mereka. Kita mengulangi kata-kata mereka dengan pemahaman yang diusahakan sama, teman-teman. Tapi tanpa harus menyetujui. Iya, lu bunuh diri aja. Enggak kan? Kita gak ngomong gitu. Kita bukan setuju dengan maksud dia untuk bunuh diri. Ya, enggak lah. Tapi kita memahami sebabnya apa. Kita memahami perasaan dia apa. Lonely-nya apa. Merasa gak disupport seperti apa. Ini yang penting. Kita bisa mendengar dengan hati seperti ini. Oke, mungkin waktunya sudah lewat. Satu jam lebih. Mungkin, ya tentu kita gak bisa bahas seven habits ini semuanya ya, teman-teman. Dengan ini mungkin kita bisa recall beberapa hal-hal penting. Dan kalau memang dibutuhkan, ya kita bisa membuat beberapa pertemuan lagi. Ya, mungkin ini juga dengan adik-adik ya. Dengan adik-adiknya juga. Ini juga bagus ya. SMP dan SMA ini sudah pasti bisa menerapkan exercise ya. Melatih diri untuk seven habits of highly effective people ini sebenarnya ya. Karena ada bukunya juga seven habits of highly effective teens sebenarnya. Nah, bayangin ya kalau dari usia dini, aku aja telat teman-teman ya. Aku aja itu dari kuliah baru kenal buku ini. Itu pun gak ngerti ya, teman-teman ya. Harus baca berulang-ulang ya. Baru setelah lulus kuliah, baru mulai ngerti dikit-dikit. Setelah di pekerjaan, ya di karir, di bisnis, ada yang mengungkit lagi isi buku ini. Baru mulai ngerti lagi, ngerti lagi. Jadi bertahun-tahun ya, teman-teman. Inilah asiknya sebenarnya ya. Mempelajari seven habits of highly effective people ini. Karena gak akan selesai. Benar, kata Stephen Covey, gak akan selesai. Karena kita harus melatih. Bukan hanya memahami, tapi harus melatih. Melatih proaktifitas itu gak gampang, teman-teman ya. Melatih yang tadi, seek first to understand and to be understood, itu juga gak gampang, teman-teman ya. Itu harus melatih. Thank you. Aku kembalikan ke siapa nih, Miss Tia atau Miss Nova? Oke, Pak Michael, terima kasih banyak ya Pak atas ilmunya. Sangat penting banget nih. Untuk kami pahami. Langsung saja ya, Butia, kita ke sesi tanya-jawab. Silahkan, Butia. Baik, terima kasih Miss Nova. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di sesi tanya-jawab. Barangkali ada satu-dua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kami persilahkan. untuk tiga orang penanya. Silahkan Bapak Ibu, boleh raise your hand di... Boleh diangkat tangannya, siapa yang ingin untuk bertanya? Bapak Ibu, boleh di-raise hand aja ya Bapak Ibu ya. Oke, dari orang tua Moses, langsung aja. Iya ya, Bu. Oke, silahkan Bapak. Ini sih Pak, saya mau nanya, cara berpikir BN itu maksudnya apa ya Pak? Oh, oke. Untuk papinya Moses ya. Oke. Itu habit kedua, begin with the end in mind. Jadi, dalam hidup ini kan harus ada apa yang kita ingin capai pertama. Lalu, pada saat kita sudah tahu apa yang kita ingin capai, kita harus punya peta arah ke sana. Jadi, seperti kita harus, misalnya kita mau ke Bogor. Nah, kita harus, setelah kita punya keinginan untuk ke Bogor, kita harus tahu petanya ke sana lewat mana. Nah, kalau enggak, Bogornya itu ke sebelah, misalnya sebelah selatan, gitu. Misalnya, kitanya nyetir mobil ke utara terus. Ya, nggak nyambung, teman-teman ya. Nah, ini juga bagus. Ini juga mengingatkan kita bahwa, apapun yang ingin kita capai di dalam kehidupan ini, se-yokianya, sepantasnya kita mengutamakan kompas daripada jam. Nah, ini juga prinsip, teman-teman ya. Kita harus mengutamakan kompas daripada jam. Bukan mencapai secepat-cepatnya. Nah, gitu ya. Bukan mencapai secepat-cepatnya, tetapi mencapai yang arahnya makin mendekatkan kita kepada tujuan kita. Bukan dengan cara cepat-cepat. Kalau kita nyetir mobil cepat-cepat banget, tapi arahnya salah, maka kita akan lebih cepat. Lebih cepat nyasar, kan, maksudnya. Bukan lebih cepat sampai ke sasaran. Gitu, Pak Papi. Papi Moses. Jadi harus ada rencana gitu ya, Pak? Jelas. Jelas. Ini Moses-nya sendiri atau Papi-nya? Saya sendiri, Pak. Oh, Moses-nya sendiri. Yes. Nah, Moses, gampang. Dirimu SMP atau SMA? Saya SMA, Pak. SMA. Nah, ini enak nih ya SMA. Mau jadi seperti apa? Mau jadi seperti siapa? Atau mau jadi seperti, mau apa? Atau nanti mau kerja apa? Nanti lulus setelah misalnya gaji pertama, mau berapa? Mau kerja di perusahaan apa? Atau kalau mau punya bisnis sendiri, mau seperti apa bisnisnya? Ayo. Kepikir nggak udah? Belum sejauh itu, Pak. Oke. Mau jadi dokter? Oke. Yang sekarang kamu pikirkan apa? Entrepreneur, Pak. Entrepreneur? Oke. What kind of entrepreneur? Bisnis apa? Bidang apa? Property? Internet? IT? Internet sih, Pak. Keren. IT ya? Oke. Yes, yes. Nah, jadi sekarang Moses. Sekarang itu kan IT. Kamu ingin jadi entrepreneur di bidang IT. Nah, sekarang kamu listing. Apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur IT? Bener nggak? Ya kan? Apa maksudnya? Bener nggak? Bener. Coba pikirin. Website. Oke. Website. Website. Oke. Selain itu? Selain website? Menjadi entrepreneur loh ya. Oke. Kemampuan. Lebih kekemampuan sebenarnya. Kemampuan buat website. website gitu ya? Iya, Pak. Bukan punya website loh. Website bisa dibeli loh. Nah, ini kan ada dua nih. Kamu bisa buat atau kamu beli gitu ya. Nah, buat juga ada dua pilihan. Buat sendiri atau dibuatin orang lain. Bener nggak? Bener, Pak. Nah, sekarang pilih nih. Kalau kamu mau buat sendiri. Kalau kamu mau buat sendiri. Ini anggap nih kita nganggap website nih. Anggap ya. Anggap website. Ini simple banget. Kebutuhannya simple banget. Anggap kamu mau buat website. Maka kamu harus belajar. Mau buat sendiri harus belajar dong artinya kan? Iya, bener, Pak. Ya. Nah, nanti listing nih. Mau harus belajar apa saja. Belajarnya apa saja. Dan belajar tempat belajarnya di mana. Nah, di Don Bosco bisa nggak nih? Nah, minta Bapak Ibu Guru. Minta Pak Primus. Bikin X School untuk coding website misalnya ya. Nah, untuk website development misalnya. Jadi teman-teman bisa belajar semuanya. Asik kan? Atau, minta orang lain yang bikin. Nah, minta orang lain yang bikin gimana? Moses. Ada teman yang bisa bikin nggak? Saya nggak tahu banyak sih, Pak. Ya, ada teman yang lain bisa bikin nggak? Nggak tahu. Ya. Ya, udah-udah. Kalau ada. Kalau ada temanmu yang bisa bikin. Maka kamu sudah mikirnya apa? Untuk bekerjasama dengan temanmu. Bener nggak? Bener, Pak. Untuk bisa bekerjasama dengan temanmu. Ngapain? Kamu harus menceritakan visi-misi. Ini perusahaannya mau segede apa? Ya kan? Mau ngapain? Nah, nanti pembagiannya seperti apa? Kamu 50, aku 50. Atau aku 90, kamu 10% aja. Gitu ya? I don't know. Itu penawaran, kan? Penawaran kerjasama. Bener nggak? Ya, Moses, ya? Iya. Nah, itu yang harus di-detail, Moses. Kamu mau seperti apa? Atau memang mau membeli. Membeli website yang ada. Artinya memang bener-bener ngupah orang. Atau membeli yang sudah jadi. Atau membeli. Atau ya, minta orang lain bikinin ya. Dibayar kan artinya, kan? Jadi harus perlu bayar nih. Jadi apa yang kamu butuhkan, Moses? Yaitu modal. Modal, bener nggak? Bener, Pak. Nah, modalnya dari mana? Modalnya berapa dulu? Websitenya serumit apa? Kira-kira harganya berapa? Kita kan cari tahu. Nah, lalu uangnya dari mana? Punya sendiri nggak sudah tabungannya? Misalnya, kalau mungkin 1 juta rupiah sudah punya tabungannya sendiri. Tapi kalau 100 juta rupiah, mungkin belum ada tabungannya segitu. Ya kan? Kalau ada 100 juta rupiah, sudah beli iPhone, segala macam nanti ya. Sudah habis duluan nanti biasanya. Nah, kalau pernya 100 juta. Nah, sekarang kalau perlu 100 juta saat ini juga, Moses. Apa yang kamu bisa lakukan? Buat namanya business plan, Moses. Bener nggak? Iya. Kalau saya, saya... Buat business plan supaya orang bisa berinvestasi di bisnis kamu. Bener nggak? Iya, Pak. Supaya kamu bisa nawarin ke mama papa. Ke mami papi. Mami papi pinjam 100 juta. Moses mau bikin bisnis. Nah, mami papi pasti ngomong. Bisnis seperti apa? Nanya, ya kan? Nah, kamu harus siap dengan business plan. Bener nggak? Bener, Pak. Nah, iya. Itu yang harus dipikirin. Nah, ini berpikir dari akhir. Akhirnya tujuannya mau apa dulu. Lalu kita bisa breakdown kecil-kecil. Nah, untuk mencapai itu butuh apa saja. Nah, kemungkinan-kemungkinannya seperti apa? Gitu, Moses. Oke, Pak. Yes. Ya? Ini bagus banget ya. Ini bisa jadi contoh kepada teman-teman yang lain ya. Cukup, Moses. Ada lagi? Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke. Oke, terima kasih untuk Moses dan jawabannya Bapak Michael. Oke, sepertinya masih ada satu lagi. Kita persilahkan untuk Bapak atau Ibu Atila. Silahkan, Bapak atau Ibu. Pak, Bapak tuh percaya namanya habit gitu-gitu kan, Pak? Berarti Bapak percaya yang namanya subconscious mind and unconscious mind. Ya kan, Pak? Law of attraction dan sebagainya. Ya. Itu gimana cara kita aktifin own subconscious mind. Karena kan subconscious mind itu paling susah untuk diatur, Pak. Ya kan? Karena kan teratak di jauh dari pikiran sadar kita. Yang dimana menampung banyak sekali informasi dan sebagainya. Gitu, Pak. Gimana cara aktifin subconscious mind, Pak? Ini Atila ya? Iya, Pak. Ini Papi Atila atau Atilanya sendiri? Saya sendiri, Pak. Atila sendiri. Oke. Bagus. Ini Atila atau Maliki panggilnya? Atau Haley? Haley aja, Pak. Haley. Oke, Haley. Haley. Tujuanmu, sebenarnya sebelum aku jawab, aku ingin tanya lagi. Tujuanmu ingin mengaktifkan subconscious mind itu buat apa? Untuk ini, Pak. Kan ada yang namanya law of attraction. Yes, betul. Karena the power of trust yang ngaruh ke masa depan kita. Betul. Saya mau aktifin itu supaya masa depan saya berhasil, Pak. Kan ngaruh juga ke sistem pengaktif retikuler. Dari otak, sistem tengah otak. Betul. Nah, itu sebenarnya gimana cara aktifinnya, Pak? Oke. Jadi, intinya kamu mau sukses nih, kan? Iya, kan diaktifin dulu itunya, Pak. Baru bisa sukses. Itu kamu dengar dari siapa? Saya belajar sendiri, Pak. Saya cari-cari sendiri. Oh, oke. Dan sebagainya, Pak. Oke. Nah, Haley. Kalau sekarang ini, aku katakan pada dirimu, aku dari jarak jauh, aku bisa aktifkan subconscious mind-mu atau apapun itu. Simsalabim, abrakadabra. Yes, langsung aktif, Haley. Oke. Sekarang, next-nya, kamu sudah yakin kamu sudah aktif, kan? Iya, Pak. Saya yakin. Lalu, kamu lakukan apa? Ya, setelah menelakuin hal yang produktif. Terlain berterima kasih dengan kepadaku, loh. Ngelakuin hal yang produktif, Pak. Buat goal terus dibacain tiap hari, Pak. Lakukan produktif itu apa, contohnya? Baca buku. Lalu, ngapain? Buku apa? Belajar sesuatu hal yang baru. Belajar sesuatu hal yang baru. Kamu mikirin kamu mau aktif di bidang apa? Eh, apa? Mau sukses di bidang apa? Kayak Warren Buffet. Warren Buffet? Oke. Investasi artinya, ya? Iya. Banyak belajar tentang investasi, dong? Iya, Pak. Lalu banyak belajar, ya? Artinya, ya? Sudah mulai melakukan? Dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit. Oke, great. Nah, sekarang yang kamu butuhkan apa lagi? Yang menurut kamu bisa mempercepat pembelajaran ataupun hasilnya kamu? Yang menurut kamu bisa mempercepat apa? Itu, Pak. Baca buat kertas, tulis goal, bacain tiap hari, Pak. Kan konek ke sistem pengaktif retikuler. Yang dimana membantu kita untuk mengkabulkan permintaan kita, Pak. Oke. Ini kan sudah aktif, nih. Dan kamu mau memanfaat aktivitas aktifnya subconscious itu untuk apa? Untuk menebak atau untuk memilih emiten-emiten apa? Atau kalau di forex, pair-pair apa yang sedang memilihkan, gitu? Untuk memilih, sih, Pak. Lebih ke arah memilih, Pak. Hah? Cara memilih? Iya, lebih ke arah memilih. Oke. Aleh. Ikut training banyak-banyak. Ikut training banyak-banyak. Ikut latihan banyak-banyak. Cara satu-satunya mengaktifkan hal subconscious itu adalah menjadi kebiasaan. Oke, Pak. Berarti subconscious itu konek sama habit juga dong, Pak? Pasti. Habit konek sama brain. Betul. Makanya judulnya buku itu adalah sewan habits. Bukan sewan activity. Bukan sewan power. Bukan sewan apapun. Habit. Habit itu apa? Saat kamu melakukan hal yang kebiasaan dari sebelumnya. Iya, kebiasan itu, Pak. Atau tiap hari. Waktu kamu melakukan kebiasaan, kamu sudah nggak sadar, kan? Iya, karena udah kebiasaan dari kapan-kapan. Iya, sudah otomatik. Nah, siapa ini SMA belum boleh nyetir, kan, sebenarnya, ya? Belum boleh nyetir, kan, ya? Nah, tapi tanya mami-papi, ya, kalau nyetir itu belajar-nyetir pertama gimana? Nah, ya, atau ada yang sudah belajar nyetir? SMA sudah ada yang belajar nyetir, ya? Nyolong-nyolong belajar nyetir, ya? Hati-hati, ya, kalau belum sim, nggak boleh ke jalan gede, ya? Kalau sekitar rumah, ya, boom-boom kar, ya boleh, lah, ya? Kalau nyetir, pertama kali kita nyetir, itu kita pasti, nih, Heli, Kamu bayangin pada saat kita latihan nyetir, entah itu motor, kek, entah itu mobil, kek, terutama mobil, nih, ya? Kita pasti agak, kita pasti berusaha ngafalin segalanya, bener nggak? Mana lemnya, mana ininya, mana setirnya, mana lampu sennya, kiri-kanan, lah, apa segala macem, mana kaca spion, apa segala macem, ya? Apalagi mau belok, kemana, kek, apa segala macem. Kita pasti perhatiin itu semua, bener nggak? Pada saat kita lagi belajar, bener? Lama-lama, lama-lama, coba tanya Mami Papi yang lagi nyetir mobil, ya, atau teman-teman lain, ya, atau guru-guru, guru-gurumu di sini yang nyetir mobil, ya, nyetir motor, atau apapun. Pada saat nyetir itu, sudah pakai mikir nggak? Udah nggak. Udah nggak. Saya menjadi sebuah kebiasaan. Iya, jadi itu adalah otomatik, bener nggak? Sambil denger musik, ya, sambil ngelihatin pemandangan, gitu ya. Bahkan ada yang sambil nolpon, ya, walaupun nggak boleh, tapi bisa pakai earphone atau apa, gitu kan. Boleh masih, ya. Nah, boleh nggak itu, ya? Nah, itu. Itu intinya, Haley. Jadi, pada saat itu sudah jadi kebiasaan, itu sudah jadi refleks, refleks, maka itu sudah masuk ke habitmu, sudah masuk ke subconsciousmu. Jadi, seakan-akan nanti dirimu punya six cents. Nah, kalau kamu di trading nanti atau apapun, kamu bisa mulai trading itu semuanya tentang pattern, bener nggak, Haley? Bener nggak, nggak semua pattern, but ada psychology yang masuk juga. Waiting, dan sebagainya, itu psychology juga. Jadi, percuma kalau analisisnya bagus, tapi psychology-nya nggak bagus, bakal hancur juga. Itu eksekusinya kamu pakai psychology, kan? Iya, karena kan waiting paling bagus. Contohnya kayak Warren Buffet sama temannya itu kan, lebih bagus Warren Buffet. Kenapa? Karena dia waiting, Pak. Analisis masuk ke 10%, waiting, psychology masuk ke 90%, ya, Pak. Yes, yes. Oke, good. So, itu hanya bisa dilakukan dengan latihan terus-menerus. Melakukan dengan terus-menerus. Bukan dengan afirmasi. Afirmasi. Nah, ya, Pak. Misalkan, Pak, kalau mau buat habit bagus, contohnya bangun pagi, tapi bangun pagi aja masih berantakan, Pak. Itu gimana, Pak? Kamu harus menemukan motivasi kamu bangun pagi. Gampang, Haley. Udah punya pacar belum? Belum, Pak. Kalau punya pacar, ya, bangunin, minta pacarnya bangunin, ya. Di pagi-pagi, jam 7 pagi, ya, jam 6 pagi. Nah, itu motivasi, teman-teman, ya. Nah, ya, nanti kalau, jadi, 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 ini aku nggak ngajarin aneh-aneh, ya, teman-teman, ya. Kalau, kalau, kalau kita punya motivasi yang bagus, ya, kita pasti bisa melakukan sesuatu, bener nggak? Kalau kita nggak mau melakukan sesuatu, itu pasti something wrong with motivation-nya. The lack of motivation, bener, ya. Motivasinya apa yang paling, 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 paling besar di, 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 di dunia ini apa? Our emotion, pasti, eh, sex, sih, Pak. Karena kan di bukunya Napoleon Hill, Think and Grow Rage, itu dia bilang bahwa sex itu adalah the biggest emotion, yang dimana kalau bisa dikelola dengan baik, itu jadi hal yang bagus, Pak. Oke, oke. Itu sumber power, sumber energi, sebenarnya. Iya, karena dari bukunya mau begitu. Motivation terbesar apa? Motivation terbesar itu menghindari, menghindari bahaya. Menghindari bahaya. Survival. Nah, jadi, kalau kita nih, kita ada di tempat yang sama terus-menerus, itu artinya apa? Kita ada di comfort zone, bener nggak? Orang bergerak karena apa hal ini? Orang bergerak kenapa? Karena kemauan, karena disuruh, gitu, Pak. Ada, betul. Betul, betul sekali. Yes. Orang bergerak, orang bergerak, intinya ada dua hal ini. Menghindari kesakitan atau mendekati kesenangan. Bener nggak? Bener, Pak. Ya, cuma ada dua. Manusia itu bergerak, cuma ada dua. Menghindari kesakitan atau mendekati kesenangan. Nah, coba nanti ada yang melambai-lambai. Ini ada uang 10 juta, nih. Ini yang melambai. Semua orang nyerbu dong ke sana, lah. Nah, kita langsung bangkit. Ini webinar ditinggal semua, nih. Kalau ada yang lagi melambai-lambai di kamar kita, gitu, ya. Eh, ini 1 juta. Jangan kan 10 juta. 1 juta aja pada mau, nih, nanti, kan. Nah, lari kita. Ngapain kita lihatin webinar begini, nggak dapat apa-apa? Atau kedua, menghindari kesakitan. So, kalau kita masih di tempat yang sama, maka artinya, kamu merasa bangun pagi itu butuh nggak? Butuh, Pak. Buat meningkatkan produktivitas, Pak. Kalau tidak bangun pagi, ruginya kamu apa? Ya, lebih males aja ngejalanin harinya gitu, Pak. Lebih males? Kalau lebih males, kenapa kamu nggak bangun pagi? Susah, Pak. Oke. Kalau kamu nggak bangun pagi, kalau kamu nggak bangun pagi, ruginya kamu apa? Ruginya kamu apa? Ya, lebih males aja gitu, Pak. Lebih males? Oke. Lalu, apa lagi? Oke. Itu, Pak. Itu doang. Kalau itu doang, artinya rasa rugi kamu belum cukup banyak. Rasa rugi kamu belum cukup banyak, sehingga untuk bisa membuat kamu melepaskan diri dari tidak bisa bangun pagi. Berarti cari rugi yang banyak gitu dong, Pak? Baru bisa bangun pagi, Pak. Iya. Kamu harus merasa bahwa kalau kamu nggak bangun pagi, itu ruginya banyak. Nah, cari ruginya banyak apa? Nah, gitu. Itu. Baru bisa kamu termotivasi. Bangun pagi. Supaya apa? Jadi, kesakitan kamu sekarang, kesakitan kamu gara-gara nggak bangun pagi itu, cuma malas. Cuma berasa nggak enak nih. Cuma lemes. Bukan males ya, lemes mungkin ya. Cuma lemes. Nah, rasa lemes itu belum cukup sakit bagi kamu. Kalau, coba nih, coba nih ya, misalnya Mami Papi ini. Mami Papi Hale ini misalnya ya. Kasih tabungan Hale 1 juta rupiah misalnya ya. Nah, setiap pagi, nggak bangun, jam 6 pagi, itu 100 ribu diambil dari tabungannya. 100 ribu ambil dari tabungan Hale. Sakit nggak Hale? Iya, Pak. Sakit? Nah, kalau sakit, kamu akan bangun pagi. Supaya jadi sakit. Itu karena mau nggak mau, Pak. Iya, mau nggak mau. Bentar kan? Ayo. Nah, itu. Ini contoh ya, teman-teman. Ini contoh. Ini contoh kita bermain-main dengan motivasi kita sendiri sebenarnya ya. Jadi, cuma ada dua. Penggerak kita itu cuma ada dua. Mendekati kesenangan atau menghindari kesakitan. Kalau masih nggak gerak juga, artinya kesenangannya belum cukup senang. Atau kesakitannya belum cukup sakit untuk membuat kita berpindah. Bener nggak? Untuk kita melakukan. Gitu, Hale. Makasih ya, Pak. Oke, cukup ya, Hale ya. Memang Hale ini luar biasa sekali. Ini hebat loh, sudah baca. Tapi pengetahuannya udah sangat luar biasa. Ini hebat loh, ini sudah baca. Napoleon Hill segala loh. Ini keren ini ya. Iya, dia suka membaca sih, Pak. Anaknya. Oke deh. Bu Tia, kita tutup dengan doa ya, Bu Tia ya. Oke, Bu Tia silahkan. Iya, Miss Bapak. Oke, Bapak Ibu. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Untuk itu, saya minta kesediaannya kepada Bapak Marius. Untuk Pak Marius, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih, Bu Tia. Selamat pagi, Bapak Ibu. Mari kita hening sejenak. Kita akhiri webinar kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Izinkan saya untuk memimpinnya menurut tradisi gereja katolik. Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Ruh Kudus. Amin. Terpujilah Allah Bapak yang Maha Kuasa. Engkau begitu baik terhadap kami. Dengan kasihmu yang begitu baik. Engkau telah memberikan kami kehidupan yang baik sampai saat ini. Karena kasihmu pula, engkau menghadirkan Bapak Mikael untuk membantu kami sebagai orang tua dan juga para siswa demi menggapai sesuatu yang baik sesuai kendakimu. Terima kasih ya, Bapak. Namun kami sadar akan kelemahan kami sebagai insan yang tidak sempurna. Kami pun selalu memohon berkat bimbingan dan penyertaanmu. Agar materi-materi yang kami dapat pada pagi hari ini dari Bapak Mikael yang engkau utus untuk kami. Nanti asli kami selalu mendalaminya, menerapkannya, agar bisa menjadi sesuatu yang baik dan menjadi milik kami di masa yang akan datang. teristimewa bagi para boskunian yang telah engkau percayakan kepada kami di SMP dan SMA. Berkatilah kegiatan-kegiatan kami selanjutnya agar pada hari ini kami dapat melewatinya dengan kegiatan-kegiatan yang baik, seturut kehendak dan rencanamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Ipra. Oke, terima kasih banyak ya kepada Bapak Mikael yang sudah bersedia ber-share dan ber-share ke ritmunya kepada kami semua. Dan juga Bapak Ibu orang tua juga terima kasih karena sudah menyempatkan untuk bisa menghadiri acara kita hari ini. Saya Bu Isnova dan Putiam. Saya Putiam. Menurutkan diri dan kita jangan lupa foto dulu ya Bapak Ibu ya untuk dokumentasi untuk hari ini. Silahkan Bapak Ibu yang berkenan kemaktifkan kamera saya tunggu ya. Oke, apakah ada lagi? Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Kita foto ya. Berikan senyuman terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Saya hitung mundur. Tiga, dua, satu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu juga. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Happy weekend. God bless you all. Bapak Ibu sudah belum live kan?